Intro Hai girls, kalian semua pasti pernah punya kencan impian yang out of the box ya? Ini Rizky bakar kasih ide brilian buat kalian semua yang berencana ngelamar pasangan, dijamin sosuit abis. Intro Ajak Dasty ke tengah lapangan futsal yang udah dibuk duluan, biar gak ada yang ganggu gitu. Lalu pamerin sedikit keahlianmu, biar pasanganmu makin sem-sem. Kalau udah, waktunya kejutan. Intro Tara, ini dia, cincin untuk melamar pujaan hati. Kalau kayak gini, dijamin deh, pelamaranmu di tengah lapangan futsal, diantara perabot kursi gentong dan lemari gentong, pasti akan diterima. Dan kalian akan jadi pasangan happily ever after. Macem di film-film guys. Hahaha Wait, bentar-bentar-bentar. Kursi gentong, lemari gentong, prabotong. Gimana ceritanya? Kok malah jadi bahas gentong-gentongan sih? Hahaha Yap, yang tadi malah salah fokus sama kursi kece warna kuning terang. Ini namanya kursi gentong guys, alias kursi yang terbuat dari gentong. Tahu gak sih, karena kita lagi di Bogor, teman-teman disini nyebutnya gentong. Tapi lazimnya sih disebut tong atau drum. Drum ini biasa dipakai sebagai tong sampah. Tapi ini dirubah jadi satu set kursi dan meja, serta lemari. Satu set meja ini dibanderol hanya dengan harga sekitar 2 juta saja guys. Kalau lemarinya satu jutaan dong. Yap, ini adalah alternatif untuk kamu-kamu yang mau perabot stunning non-eye catching. Tapi ramah di kantong, ya pake gentong. Hahaha Eits, ramah lingkungan Uga nih, karena tergolong pemanfaatan limbah gitu deh. Kang Ahmad Hakiki alias Kiki udah menggagas kursi gentong setelah tahun 2019. Awalnya sih karena ngeliat banyak banget drum alias tong bekas yang gak dipake dan numpuk begitu aja di pabrik teman. Kok sayang ya, daripada didiemin ya mending dikaryain. Gitu cenah beb. Eh siapa sangka, iseng-iseng posting malah banyak yang kepingin. Yaudah, jadi lahan bisnis deh. Sistemnya sih custom sesuai pesanan ya guys. Jadi bentuk dan desainnya beragam. Ada yang kursi santai satu orang seperti ini. Ada kursi panjang untuk dua orang. Ada juga yang untuk tiga orang. Desainnya juga beragam guys. Bisa dimix dengan kayu atau sofa. Tergantung pesanan dan budget pelanggan. Semua bisa diatur deh. Asik. Sekarang kita mau bikin salah satu pesanan pelanggan Kang Kiki guys. First thing first, gambar dulu model yang akan kita bentuk seperti ini. Potong mengikuti garis yang telah dibuat dengan menggunakan gerinda. Hati-hati ya guys, don't try this at home. Kecuali kalian emang udah skillful seperti mereka. Kalau udah, keluarkan dulu carian yang ada di dalam tong. Lalu potong lagi sampai menjadi bentuk seperti ini. Lanjut, potong besi sesuai ukuran yang diinginkan dan pasang sebagai pondasi kursi. Ini berguna untuk menahan beban berat badan kita yang nantinya duduk di kursi gentong. Kalau udah terpasang dengan presisi dan yakin kokoh, harus dicat dulu ya guys. Tapi prosesnya lama. Kita tinggal dulu deh ke proses lainnya yaitu finishing furnace. Tau gak sih guys, metode furnace ini sudah dikenal dari zaman dulu banget. Kata furnace berasal dari furnix yang artinya resin berbau. Fungsinya selain untuk proteksi dari hujan badai dan panas matahari, juga sebagai estetika karena menghasilkan look yang mengkilat. Setelah itu, biarkan sampai 2 hari ya. Udah kering nih, tinggal lanjut memasang komponen lain. Kalau yang satu ini dimix pakai kayu ya guys. By the way, kalian masih inget gak? Pasangan DST dan Rizky yang lambar di lapangan futsal. Sekarang mereka udah happy ever after guys. Tapi ada kendala sedikit nih di tengah kebagian mereka. A, tuh, banyak semut tuh. Iya, banyak. Banyak air semut di dia nih. Ayo tuh, A. Tuh, atel. Makanya beli bangku atau A. Banyak semut tuh. A, itu juga bapak-baturan. Kang Kiki. Taha. Kang Kiki, coba nyanyanya. Taha, itu kursi gentong. Mau gak, Neng? Iya, tuh. Oh iya, penting. Coba tuh, telepon Kang Kiki dulu ya. Ntar. Assalamualaikum, Kang Kiki. Waalaikumsalam. Kang, kumah damang, Kang. Damang. Kang, kursitnya masih ada? Oh, siap-siap. Pengen atuh, Kang, buat di rumah. Pasiannya sih, Neng. Jadi ngampar di bawah. Kursinya bener warna. Neng mau warna apa? Merah. Merah aja, Kang. Berem, berem, berem. Sama mejanya ya. Siap. Oh, langsung dikirim. Oh, siap-siap-siap. Siap, Kang. Ditunggu, ya, Kang. Siap. Waalaikumsalam. 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 Teh, Neng langsung dikirim. Alhamdulillah. Untung ada kursi gentong ya, guys. Jadi kisah cinta mereka kembali abadi bahagia selamanya. Nah, kalau satu set kursi yang ini, harganya berkisar 4 jutaan. Karena dimodifikasi dengan menggunakan sofa dan terdiri dari satu set kursi, meja, serta meja kecil untuk menaruh laptop atau buku. Desain yang satu ini juga fungsional, guys. Karena bagian bawah sofa adalah lemari penyimpanannya. Kalau gini kan jadi nyaman. Neng DST bisa sambil kerja di teras atau baca buku. Chaakam. 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 Terima kasih telah menonton!